hai oke teman-teman selamat pagi selamat suruh yang temalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel aku temen-temen yang wali motorblog nah ini saat ini aku lagi ke jebak macet nih lalu lintasnya rame banget temen-temen ya nih aku di kawasan pondok aren yang mau mengarah pondok kacang nah ini aku mau ambil kiri temen-temen ya aku mau ambil kiri nah akhirnya dapet juga wuuh lame oke temen-temen nih eh kawasan pondok kacang temen-temen ya Nah aku jalan-jalan santai aja nih temen-temen yang udah lama banget sih kapan ini dan ini melihat-lihat situasi lagi aja mumpung cuacanya lagi cerah nih temen-temen ya oke temen-temen eh selamat bergabung buat temen-temen yang baru menemukan channel aku temen-temen ya eh mudah-mudahan terhibur dan ada manfaatnya ya dan terima kasih untuk temen-temen yang selalu stay tune di channel aku ya selalu stay gitu kan eh terima kasih mudah-mudahan temen-temen semua dalam keadaan sehat lalu dan selalu berkah berdekinnya amin amin ya dobal amin tadi ada apa nih kantor apa dinas pendidikan dan kebudayaan tuh oh di sisi kanan di sekolahan seperti ini nah ini aku jarang-jarang ngerti ini temen-temen ya di sini eh jalannya belum ada marka temen-temen ya belum ada garis-garis gitu sisi kanan kiri maupun tengahnya temen-temen Nah jadi perlu hati-hati ya karena belum ada marka-marka ya atau garis-garis pembatas ya garis-garis pembatas di sisi kanan kiri jalan maupun di tengah-tengahnya nih jadi masih mulus ya masih mulus asfalnya belum ada marka Oke ini mulai macet ini pancet nih Oke ini rame juga ya daerah sini daerah pondok kacang pondok kacang barat kalau nggak salah ya po atau pondok kacang tip nah ini aku izin melintas temen-temen ya jika ada yang berdomisi ini di sekitar kawasan pondok kacang nah nih sambil lewat aja temen-temen aku explore ya on camera di daerah kawasan pondok kacang wih rumah tinggi banget lebih tingkat berapa tuh tingkat tiga atau tingkat empat pakai lift bisa jadi itu dalamnya ya oke ini aku mau nyalip ya tapi ngeri ngeri sedap temen-temen ya karena ada rame juga tuh di depan nah ini tapi suara kesempatan nih ada kesempatan Oke di depan nanti kalau nggak salah ada simpang tiga temen-temen ya aku mau ambil kiri itu kalau nggak salah nanti tembusannya ke arah regensi ya cara regensi ya oke itu disini ada klinik Wahyu klinik Wahyu dua ya temen-temen ya aku mau ambil arah kiri temen-temen kalau lurus terus bisa ke arah kiri untuk temen-temen ya terus terus kecil beduk nah aku lewat sini muter-muter sambil jalan-jalan suri temen-temen oke ini nah biasanya kalau punya mobil nggak ada garasinya ya gitu temen-temen temen-temen parkirnya di bahu jalan yang mungkin akan dapat menimbulkan kemacetan ya Ajan Ashar temen-temen nah sekarang jam 19.04 kurang 10 temen-temen ya saatnya Ajan temen-temen di wilayah Tangerang dan sekitarnya oke ini jalanan agak nanya temen-temen ini namanya kampung apa aku kurang paham ya yang jelas ini masih masuk ke daerah Kondok Kacang nama desanya apa kurang yang terjelas nih klaster pesona cileduk nah ada klasternya juga disini ya nanas madu nah oke temen-temen nih eh komplek apa beset-set neck apa-apa tuh ya tadi kurang jelas oke pas Indomaret nih aku mau ambil arah ke kanan temen-temen ya nanti tembusannya ke fortune ya fortune regensing oke temen-temen nih tadi saat mau berangkat untuk settingan kamera tadi aku sempet sempet aku abet ulang ke settingan pabrik ya untuk antisipasi settingan-settingan yang error ya nah disini jangkannya jalan paping blok ini Pratama Residen oh banyak komplek perumahan juga disini ternyata tuh klaster pualam garden di dalam ya sisi kanan tapi masih tuh daerah tajur temen-temen ini namanya kawasan tajur udah bukan pondok kacang lagi oke ini muter-muter di perkampungan temen-temen nah nih aku jalan ke arah barat ya melawan melawan arah sinar matahari nih mudah-mudahan sih enggak baik klik ya hasil videonya temen-temen oke nih jalan perkampungan di dalam nih bisa ya untuk dilalui mobil temen-temen ya tapi jika berpapasan ini salah satu harus berhenti mengalahkan karena pas-pasan juga nih jalannya ya pas untuk dua mobil cuman salah satu harus mengalah kita berpapasan oke ini kawasan tajur ternyata namanya temen-temen saya oke ini kanan kiri ada pagar yang dicat warna-warni temen-temen ya nah ini tembusannya kalau ke arah kanan itu perumahan fortune temen-temen jika ke kanan kalau ke kiri ke regensi ya kawasan regensi oke aku ambil kiri nah ini ada portal nih ternyata ya kalau malem pasti ditutup nah disini ini adem banget temen-temen ya kanan kiri ada ya banyak pohon rindang ya tapi enggak boleh ada yang dagang nih nggak boleh ada yang dagang jadi sepi ya nggak ada yang dagang paling orang hanya sekedar berhenti ya sebentar gitu selalu jalan lagi oke nah itu kalau ke kanan tadi pas bunderan itu ke arah celeduk temen-temen ya karena jalan tanya celeduk ini aku ambil arah kiri nih uh markanya gemuk banget fortune Oke ini suasana sore hari jadi ya lumayan rame juga temen-temen ya tapi nggak terlalu rame banget ya karena nih hari Minggu sore ya hari Minggu sore kurang lebih jauh sekarang jam jam 4 nih cuaca Alhamdulillah hari ini cerah ya nggak seperti kemarin yang dari pagi sampai sore hujan tadi hari tadi-hari juga tadi pagi sempet hujan temen-temen ya sempet hujan gerimis gitu cuman sekitar jam 8 pagi sempet redak berhenti dan sampai sekarang nih Alhamdulillah cerah asinan betawi itu banyak macem-macem ya jajanan asinan betawi oke temen-temen di depan aku mau balik kanan nih ya mau balik kanan nyebrang sekarang celeduk kebayaran lama lurus tuh nah ini depan aku ambil kiri ya ke arah-arah agensi ini ada pasar modern temen-temen di sisi kiri pasar modern agensi ya nah disini dulu rame banget nih biasanya buat dagang-dagang baju pakaian ya macem-macem kebutuhan lah ya mirip seperti pasar ya Nah sekarang udah ditertipkan udah bersih nggak ada yang dagang seperti dulu lagi kawasan regensi ini temen-temen oke sekarang ini mau masuk ke kawasan Pakujaya temen-temen ya arah Pakujaya nih dari arah kawasan regensi pondok kacang tadi ya kemudian tajur oke temen-temen nih aku jangan mengarah ke arah barat temen-temen ya arah barat tuh mataharinya ya menjaring banget mudah-mudahan sih nggak bahaya temen-temen Oh iya sekarang lagi musim layangan jadi atas banyak layangan Oke itu ada orang bawa sepeda listrik sepertinya kehabisan baterai ya dituntun kuesannya nggak dipasang lagi oke tuh 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 ya ah jalannya ya jalannya wow wow nah ini nanti aku kalau lurus terus tembusnya ke ini lagi temen-temen ya ke alam sutra lagi nah nih aku mau ambil ke arah kanan temen-temen ya masuk komplek ke fabri namanya komplek ke fabri oke oke sejauh ini lampu indikator kamera masih berkedip temen-temen ya jadi mudah-mudahan sih masih merekod temen-temen masih ngerekam kameranya ya nah ini bener-bener melawan sinar matahari temen-temennya jalan ke arah barat nih oh di sini udah ada markah nih kemarin kemarin nggak ada nih sekitar sebulan yang lalu ya aku lewat sini nih belum ada markah komplek ke fabri kunciran komplek ke fabri kunciran masjid alhaq oke jalan-jalan sore dari pondok kacang ya temen-temen ke arah tajur kemudian masuk ke kawasan komplek ke fabri nih temen-temen ya kunciran nih nanti aku mau mengarah ke daerah awasan kipete temen-temen ya nah inilah suasananya sore hari musyola nurul hikmah itu tak buat segar tuh ayo lurus oke temen-temen nih di kawasan masuk ke kawasan alam sutra lagi temen-temen ya berputar-putar jalan sore sore aja nih jalan-jalan sore kan jalan sore sore ya jalan-jalan sore ambil kiri jalur sutra Boulevard jalan selesai jalan-jalan sore jalan kit hu� jalan selamat menikmati nah kebetulan mumpung lampu hijau nih temen-temen ya dapet gak nih lampu ya masih giliran lampu hijau oke yuk oke ternyata dapet juga ya gilirannya lampu hijau nah disini nih melaju diantara mobil-mobil mewah temen-temen ya yang mau pada mau masuk mengarah jalan tol nah ini sisi kiri ada Aion tuh Aion BSD ini bukan Aion BSD Aion Alam Sutra ya Aion Alam Sutra oke temen-temen nih aku mau masuk jalan ini ini sebenernya bahaya itu menutupin jalan ya menghalangin pandangan hmmm hmmm Nah ini melewati jalanan yang banyak Hubangan nih Banyak lubang nih teman-teman Dan kalau hujan Udah ketutup nih jalanannya Menjadi Seperti Sungai Lubangnya gak kelihatan Waternya tiba-tiba Bleng aja Ambles Oke Putarannya naik Tikungan tajam langsung menanjak Nah ini jebatan tol teman-teman Tuh kalau kesana Ke arah Balaraja teman-teman Sisi kiri teman-teman ya Balaraja Sisi kupa Merak Cilegon Arah kiri Oke ini turunan teman-teman ya Nah ini masuk ke kawasan Kampung Kelapa Kampung Kelapa Kampung Kelapa nih Namanya Kampung Kelapa Kunciran Okei Okei Nah jika melewati Nah jika melewati Jalan Kampung ini Harus ekstra hati-hati teman-teman ya Karena semaku waktu Atau sesekali Bisa jajah Ada anak kecil yang nyebrang teman-teman ya Anak kecil nyebrang Ataupun Motor yang Sepeda ya Atau motor dan sepeda Yang tiba-tiba keluar dari gang Bangun ya kan Nah ini perlu sepada Dan hati-hati Jadi dilarang ngebut Kalau melewati Jalan Kampung Seperti ini Tuh Terima kasih telah menonton